Halo teman-teman semua Sekarang aku lagi ada di Siatu Siocet Jadi sore kali ini Aku kesini untuk jalan-jalan Dan malamnya Aku mau lanjut makan malam disini Yuk ikut aku jalan-jalan Tempat ini lokasinya itu Di Shanghai Hongshel Jadi disini itu Kita bisa jalan-jalan Bisa makan Dan juga bisa ngafe Disini biasanya Banyak orang yang Ajakin anaknya Sama bawa anjing Ngepeliharaannya Untuk jalan-jalan sore disini Oke sekarang kita coba masuk ya Ke toko yang ini Disini banyak banget Barang-barang Jepang Ada baju Ada snack Ini macem-macem Terus ini karena mau imlek Jadi banyak banget Angpau Sama tempelan kertas Yang biasanya ditempel di kaca Terus disini juga jual Kosmetik Jepang Yang penjualannya Bagus Kayak misalnya Kiss Me Kose Ini banyak banget Kosmetik yang terkenal Terus disebelah kiri Ini juga jual Macem-macem Makanan Ada gantungan Terus yang di depan itu Itu Daiso Disini juga jual Piring-piring Barang pecah belah Yang buatan Jepang Terus disana Ada makanan barat Suasananya lumayan ya Kalau misalnya Udaranya Kayak sekarang Gak gitu dingin Gak gitu panas Makan di outdoor Juga boleh Terus kalau kalian lihat Disana itu Ada tempat Untuk oplas Jadi Kalau lewat Daerah sini Jalan yang sebelah sini Itu selalu Sering melihat Orang yang keluar Itu masih Di perban gitu Mungkanya Sebelumnya Aku sudah pernah Makan disini Cuman waktu itu Cuman beli minuman Sama makan kek sih Gak makan siang Atau gak makan malam Disini makanannya Lumayan enak Terus rotinya Waktu itu juga beli Enak juga Suasananya seperti ini Terus disini itu Agak mirip Kayak di Sintianti ya Banyak banget Gule yang Suka ke daerah sini Contohnya yang disebelah Depanku ini Mungkin daerah sini Karena Banyak Bule yang tinggal Atau mungkin Karena banyak Restoran barat Aku juga Kurang ngerti Terus ini Di depanku Ada Kayak Bis-bisan gitu Ini jual Barang-barang Seperti Gelas Sendok Terus yang di depan sana Jual Aksesoris Nah itu di depan Nemu lagi Yang bawa anjing Sekarang Aku jalan lurus Ke depan Aku lihat Disana Ada kayak Basar gitu Kita lihat yuk Ada yang jual Manisan Ada yang jual Aksesoris Ada yang jual Tas Ada yang jual Boneka Dulu disini Kosong Tapi ini Kali ini Kebetulan Pas lagi ada Basar Tempatnya Lumayan Dalam juga ya Mestinya Kalau Basar gini Lebih cocok Di dekat pintu Depan ya Ini udah jalan Sampai Separuh Baru ada Basarnya Sekarang Aku lanjut Lurus ke depan Ini Ada botanical house Jadi dia Banyak jual Tanaman Sebelumnya Aku udah pernah Kesini sih Kali ini Aku mau Lihat-lihat lagi Kesini ada Perubahan apa Sampai jumpa Disini Tempatnya Besar banget ya Teman-teman Terus Kalau kalian Lihat Ini seperti Rumah kaca ya Jadi atasnya Ini ada Kayu Sama Kaca Jadi di dalam Sini Benar-benar Anget Terus Waktu pertama Kali Kesini Di belakangku Ini Ada Anak kecil Yang Ngadain Pesta Ulang Tahun Disini Ternyata Kali ini Sama ya Teman-teman Kebetulan Kebetulan banget ya Tiap kali aku dateng Selalu ada Anak kecil Yang lagi Ngerayain ulang tahun Terus Disini Ada yang Jual baju juga Jadi tiap kali Kesini Selalu ada Yang ulang tahun ya Terus Di depan sana Itu Cafe Kalau musim dingin Kayaknya Nyaman banget Sih Ketempat ini Anget Cuman Kalau musim Panas Waduh Pasti Panas banget Ya Suasana Di dalam Kayak gini Teman-teman Di dalam sini Luas banget Ya Terus Untuk Tempat duduk Yang di depanku Ini Ini tempat duduk Untuk orang Yang dateng Untuk Cafe Jadi Cafe Ada di Depan sana Nah Itu dia Cafe Di sana Ini Benar-benar Berasa Kayak Cafe Di dalam Rumah Kaca Ya Di dalam selamat menikmati selamat menikmati sekarang aku sudah sampai di pintu depan jadi restoran Jepang yang aku pergi sekarang ada di belakangku yuk ikut aku masuk selamat menikmati selamat menikmati untuk jalan-jalan kali ini sampai disini dulu ya teman-teman sekarang aku lagi di jalan mau ke tempat parkir lalu pulang thank you ya yang sudah nonton sampai sini sampai jumpa di vlog berikutnya bye bye